Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum memulai pelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Baca doa awal pelajaran Berdoa mulai Berdoa selesai Kemudian anak-anak jangan lupa kalian mengisi daftar hadir online yang telah di-share di grup pelas masing-masing Karena absensi online adalah bukti kehadiran kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini Baiklah Hari ini kita akan mempelajari Ini materi tentang KD 3.9 yaitu tentang surat elektronik atau yang biasa dikenal dengan email Kepanjangannya Yang kelima siswa dapat mengemukakan etika penggunaan surat elektronik dengan dua Yang keenam siswa dapat mengemukakan kelebihan dan kekurangan email dengan tepat Oke selanjutnya Nah kita masuk ke pengertian Nah apa sih surat elektronik atau email itu Nah surat elektronik atau email adalah surat yang diterima dan dikirimkan dengan bantuan jaringan internet Nah fungsi atau kegunaan dari email yang pertama adalah media komunikasi yang dilakukan secara personal atau umum Yang kedua merupakan media pengiriman data ke seluruh dunia Yang ketiga Sebagai media promosi atau pemasaran untuk usaha atau bisnis online Yang keempat Sebagai media untuk mendapatkan informasi dari seluruh dunia Yang kelima Sebagai media identitas di internet yang digunakan untuk mendaftar sosial media Jadi biasanya kalau misalnya kalian ingin membuat akun Facebook, Twitter, ataupun yang lain Kan pasti membutuhkan yang namanya ini ya Kestiasanya menggunakan akun email pribadi Selanjutnya Nah macam-macam email ada dua Yang pertama ada email berbasis SMTP atau POP Adalah email yang menggunakan server SMTP atau POP Yaitu komputer dapat mengirim email dari pengguna ke alamat email yang dituju dan sebaliknya Dan kedua ada email berbasis web Yaitu pengguna tidak perlu memiliki akun POP pada server SMTP atau POP Karena akses email dilakukan melalui web email dengan menggunakan browser Selanjutnya Nah bagaimana sih langkah-langkah mengakses email? Nah langkah-langkahnya kalian bisa buka situs gmail.com atau yahoo.com di browser Atau jika memiliki akun Gmail Atau app ya app Gmail Kalian bisa langsung ini Pilih site ini Lalu ketikkan nama email dan password Lalu klik next Nah kemudian Nah kemudian Nah ini ada contoh tampilan halaman awal Gmail yang diakses dari browser Nah Biasanya kalau sudah masuk kita bisa memasukkan ini ya username Kemudian masukkan password Kemudian klik next Nah selanjutnya pasti akan bisa masuk ke halaman utama dari email Halaman inbox Nah bagaimana sih etika penggunaan email? Nah di dalam menggunakan sebuah email Kita pasti membutuhkan yang namanya noticate atau netiquette Adalah etika dalam berkomunikasi melalui email Jadi tidak sembarangan Seseorang itu menggunakan email secara bebas Jadi ada etikanya, ada aturannya Yang pertama Perlakukan email itu secara pribadi Jadi jangan sampai email itu disebar-sebarkan Atau diakses oleh semua orang Karena pastikan bahaya Yang kedua Jangan gunakan huruf kapital yang berlebihan Agar indah jika dilihat Jadi disesuaikan Yang ketiga Jangan gunakan CC atau karbon kopi atau tembusan Ke sejumlah orang Tetapi gunakan BCC Belain karbon kopi Keempat Jangan membicarakan orang lain dalam email Yang kelima Jangan terlalu banyak mengutip pesan seseorang Jadi kalau misalnya ada pesannya masuk Balaslah secukupnya Yang keenam Jawablah pesan secara masuk akal Sesuai dengan logika Yang ketujuh yang terakhir Jangan gunakan format HTML Selanjutnya Nah ini bagaimana sih Kelebihan dan kelemahan email Yang pertama kelebihannya Nah Kalau menggunakan email Informasi lebih cepat diterima oleh orang yang wujud Biaya relatif lebih moral Dibandingkan melalui jasa kulir atau post Karena tidak gunakan biaya Ketiga Tanggapan dapat dilaksanakan secara langsung Sehingga cepat menerima balasan Kemudian dapat mengirimkan Berupa gambar atau foto Terakhir Dokumen bisa langsung disimpan Dalam bentuk soft copy atau elektronik Nah Setiap Aplikasi Ataupun media Pasti memiliki Ini ya Disambil memiliki kelebihan Pasti memiliki kelemahan Nah apa sih kelemahannya Yang pertama Nah email Hanya diakses oleh orang Yang memiliki internet Atau jaringan internet Kemudian dokumen dapat hilang terkena virus Kemudian rawan penyadapan Kemudian ada pemaksuan identitas Respon terlambat Dan yang terakhir Dan lain-lain Selanjutnya Kita masuk ke Kesimpulannya Kesimpulan dari materi Nah ini Yang pertama Email Merupakan Secara mengirim Dan menerima surat Melalui jaringan internet Yang kedua Kelebihannya email Dapat diakses email-email Secara mudah Dan dapat dilakukan Dimana saja Dan langsung Lebih praktis Dan cepat Dibandingkan dengan surat Melalui post Nah Di pertemuan selanjutnya Kita akan mempelajari Materi tentang Cara penanganan email Cara mencetak email Akses aktif email Dibagi hingga Masuk nomor pertama Sesuai standar Procedure Menu-menu Atau fitur Pada aplikasi email Sesuai fungsi Dimanfaat Dan terakhir Kegiatan pengiriman Dan penerima Asurat elektronik Dengan aplikasi Berhasil sesuai Procedure Nah Semoga materi hari ini Bermanfaat Ganti kalian Tetap Jaga Protokol Kesehatan Jangan lupa Kalian ini ya Melengkapi tugas Dari Bapak Ibu Guru Jadi jika ya Jika ada Nilai yang belum lengkap Kalian bisa Melengkapi Dan marilah Kita akhiri Pelajaran hari ini Dengan Baca doa Akhir pelajaran Berdoa Mulai Berdoa Selesai Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Bapak 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 Terima kasih telah menonton!